oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini jajanan khas mas tumbas putu mas pintar gak nih mas satu bungkus 5.118 satunya berapa? satu bungkus sisi 8.5 ribu oh satu bungkus sisi 8.5 ribu beli 10 ribu ya mas nah kebetulan anak saya itu suka putu mas ini putu apa namanya? putu ayu, kok saudaranya ayu itu pilih mas enak jenis kelamin itu mas putu ayu, gak enak jenis kelaminnya tapi masih diwaras ayu loh jan jan nah ini cara pemasakannya sih mas? gak apa panas ini mas? jepannya 5 ada lubang oh berarti masaknya pake lubang terus yang bunyi-bunyi itu mas? tut oh yang ini, kok gak bunyi mas? nanti gue buat masaknya oh pasti posisi masak oh jadi putu ayu aku baru tau ini loh kesak umur-umur ya guys kayak ini oh berarti kayak ininya ada cadangannya itu mas ini kan buat masaknya ditutup di arah ya oh biar ruapnya fokus disini oh gitu kayak ini gak bolong tuh mas? enggak ya? berarti cuma buat suling doang ya? oh iya ya, jadi ciri khasnya putu ayu itu seperti ini ya guys ya kalau di desa itu murah meriah 5 ribu dapat 8 gelondongan bambu sepering ya mas? enggak ya mas? saya kira seperingnya mas jadi 5 ribu itu dapat 8 nah aku beli 10 ribu pake gula merah oh sekarang ini masak ngerti ini ini bahannya apa mas? beras ya beras campur kelapa beras campur kelapa berasnya kok bisa lembut? jadi itu oh berarti itu beras mentah diselep ya mas ya? perlu dikukus buatan? perlu, ini karena aslinya sudah masak oh aslinya sudah matang ya terus ini untuk mencairkan gula merahnya terus yang putih-putih ini gimana mas? aqua ini, botol ini gula pasir kok pasirnya kok gak warna hitam mas? ini kan gula aku lihatnya mas ya oh iya mas sorry ya mas ya jangan rawat ya mas ya terus ini yang di dalam apa mas? air? air aja mas air doang? oh jadi kita masaknya pake uap doang ya mas ya? ada uap aja oh iya 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 kenapa putuhayu kok ciri khasnya kok pake ada tut itu mas? kok gak kayak seperti bel klakson titit titit gitu mas? atau alarm mas? ini kan ciri khas putuh pake kan kaya gini oh gitu masnya bukan asli jawa tuh? ya apa kalau buri itu kan tidak bakso apa-apa atau apa ciri khasan putuh itu kaya gini oh gitu asli pun di jenteng kan? ini asli parang oh asli parang sini putuhayu guys mau gue buat temen-temen ini anakku seneng-teneng ambil yang senengnya putuh guys aku naik ke topo bakul putuh pakai toko putuh putuh itu kalo bahasa jawa itu 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 loh mas anak dari bapak ibu loh mas oh cucu ya mas ya kok gak cucu ayu gitu ya mas ya jadi seperti ini guys ya ini jajanan zaman dulu tapi jarang wes mulai langka loh mas ini udah mulai langka tapi masnya masih melestarikannya jadi eee ini bisa dikatakan unik seribu satu kita menemukan putuh ini ya mas ya jarang loh wes mulai jarang loh mas kita pakai kelapa gula merah tepung beras gula pati masnya apa? apa? aslinya saya asli nguri sini betok sini mas kota betok sini mas yang paling rame ini mas pernah lewat sana ya mas ya? pernah ya tapi ketika lewat sana masuk seems zaman sudah lewat cosas kedengar suaranya tapi motornya hihihihihihihih ini pesanan saya? pesanan orang? oh pesanannya mbak pak eh eh kipas ganda nya mas? oh saya tetang di gigivan itu air isi ulangnya? iya oh lancar yah mas alhamdulillahirabilalamin aman terus ke crk terus ini butuh ayu Jadi ini bambu ini bambu apa mas? Khusus bambu Jawa, Ori atau bambu Ulong? Oh gitu ya. Kok nggak pakai paralon aja mas? Lebih mantep mas. Oh baunya ya. Jadi di sini selain bikin ini, diperlu aroma ya mas Ruyah? Oh gitu. Lalu sedap, pastik. Lalu sedap gitu ya mas ya. Iya iya iya, guys putu ayu guys. Istimewa, mantep. Jadi pemasakannya di sini, di cita, dimasak di sini. Setelah dimasak di sini, berapa menit mas? Matang mas? Berapa menit matangnya? Satu menit cukup matang ya mas? Ya cukup mas. Soalnya bahan bakunya udah matang kok ya mas ya? Oh gitu. Oh mantep juga. Panas dong masih mas. Oh panas. Panas guys, gabus. Panas. Panas guys. Panas bener. Tak kira ini gak panas loh mas. Gak bus, panas guys. Berarti ini air ini mendidih bener ya mas? Mulai berangkat harus mendidih. Mulai berangkat harus mendidih. Kan juga kuapnya ini kan berbunyi di sini. Iya iya iya, berbunyinya ya. Setelah itu cara pembuatannya. Ini kas ya. Tak jiwa. Terus dipanaskan. Setelah dipanaskan, ini udah mulai matang. Nanti ditiriskan. Nanti yang satunya dipanaskan lagi. Mulai tahun pintar sama Nusa Putu ayu mas. 2015. 2015 berarti udah 6 tahun ya mas ya. Di rumah juga jualan atau memang di jalan? Di jalan ya. Biasanya dalam satu hari menghabiskan berapa butir putu ayu mas? Kalau butir gak bisa ya mas. Kalau bisa gitu. Rata-rata pesannya 3 kilo. 3 kilo ya. Pokok berarti dalam satu hari menghabiskan 3 kilo bahan baku ya mas ya. Ini sosok inspiratif guys ya. Jadi kalau kita hidup di desa itu yang penting kita nekat. Pasti ada rezeki ya mas ya. Yang jaga isi, jaga gengsi, makan melu tonggonya ya mas ya. Menekat, terus kemauan, niat. Rezeki itu enak sih ngatur guys. Ada orang jual, pasti ada orang beli. Pasti itu. Nah jadi seperti ini ya guys ya. Ini kan kalau udah masang nanti sisih-sisihkan. Panas guys uapnya guys. Bener, bener ya. Gak pernah magrok di alun-alun atau magrok. Gak pernah ya. Memang dari 2015 mubeng ya mas. Tuh, tuh ayu. Anakku seneng ya pol ini guys. Mantap sih ya. Joss. Jadi ini ya guys ya. Jadi tujuannya ini, ini bukan cerobong asap ya guys ya. Tujuannya ini itu ternyata dibuat suling ketika ada di perjalanan. Dan ketika stoknya ini kosong ya mas ya. Nah jadi yang lubang-lubang tadi itu, itu kan ada bambu-bambu. Ditutup, ini dilepas jadi tiupan udara, tiupan udara itu kayak orang nyebul suling. Tungguan loh guys. Tutup, seperti itu guys ya. Mantap siwa. Joss. Bapak Sinten kepanjangannya. Sinten kepanjangannya. Karena kalau ini enggak dilestarikan, siapa lagi ya guys ya. Ini my legenda jajanan ini oke. Thank you mas bro ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss. Joss.